Kata beliau, kalau aku mendapati suasana malam seperti yang digambarkan itu menuju malam Al-Qadar Ma'akulu fiha Apa yang aku katakan? Doa apa yang aku mohonkan kepada Allah SWT Sekiranya dalam malam-malam aku ibadah itu Aku dapati diantara sekian malamnya itu malam Al-Qadar Ini kita lihat di hadith riwayat At-Tirmidhi Nomor hadithnya 3513 Nanti kita cek ya, kita pastikan Kita cek di kitabnya Fi rawihnya insyaAllah kita hafal Rawihnya Sayyidah Aisyah RA Sayyidah Aisyah RA Baik, ini tentang doa Malam Ramadhan Malam Ramadhan Yang diharapkan juga sekiranya Kita bisa mendapati malam Al-Qadar Laylatul Qadar Jadi ini doanya kita panjatkan di setiap malam Ramadhan Di selak-selak kita untuk bermuhasabah Menunaikan ibadah Qiyam Kemudian kita berharap mudah-mudahan bertepatan juga Itu semua dengan malam Malam Al-Qadar Kalau sudah malam kan dimulainya Bangda Aisyah Jadi bentangannya panjang Sampai ke menjelang Fajar Yuk kita lihat doanya Hafal sebetulnya kita semua Tapi kalau kita runtut ke kitabnya Kita lihat Kemudian kita telah InsyaAllah itu akan Lebih terasa perbedaannya dalam jiwa kita Ini senan atir miti ya Nomor hadis 351335133513351335133634 kalau tidak salah namanya 35133513 Sebelah teman-teman ya 344 Kanan kalau tidak salah Nah ini dia nih 648 648 ini 3513 Ini ya Nomor hadis 3513 Nanti di scan ya Tolong ya admin ya Di scan supaya nanti Yang di mirah juga bisa mendapati referensinya Jadi disertakan di sini Jadi nanti teman-teman Kita scan Kita upload Anda download ya Download Kemudian nanti begitu masuk di malam-malam Ramadan Ini bisa disertakan Untuk dipelajari sekarang Hafalkan ya Dihafalkan sekarang Karena ini pendek sekali Pendek isinya Bismillahirrahmanirrahim Qala Al-Imamu Tirmidhi Haddathana Kutayba bin Sa'id Haddathana Jafar bin Sulaiman Al-Duba'i An-Kahmas Ibnil Hasan An-Abdillahi Ibn Buridah An-A'ishyata Radiyallahu ta'ala An-Ha Qalat Qultu ya Rasulullah Ar-a'ita ina alimtu Ayu laylatin laylatul qadri Ma'akulu fiha Qala Sallallahu alaihi wa sallam Quli Allahumma Innaka afu Kareem Tuhibbul afwa Fa'afu anni Selas ya Nanti ada dua redaksi disini Ada Allahumma innaka afu Ada Allahumma innaka afu Kerim Tuhibbul afwa Fa'afu anni Ini yang Redaksi yang lengkapnya Yang afu Baik Hadisnya disampaikan Sayyidah Aisyah Ini Sudah saya tadi tuliskan Satu kali Beliau bertanya pada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Qultu Beliau berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Perhatikan teman-teman sekalian ya Kalau kita mengaji hadith Itu interaksi Semua sahabat-sahabat Nabi Kalau sahabat ini umum ya Umum Sifatnya siapapun yang Hidup Semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Melihat Berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sampai wafat Itu sahabat Seperti yang pernah saya uraikan dulu Ya Itu sahabat Jadi sahabat itu Bisa jadi Bisa jadi Istrinya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Keponakannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Pamannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Atau teman-teman berkehidupan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Abbas bin Abdul Muttalib Radiyallahu ta'ala anhu Itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya kan? Ibnu Abbas jelas juga ya Kemenakan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kemudian siapa lagi? Ya Ali bin Abdul Talib Kemudian siapa lagi? Ya istri-istri Nabi Nah yang ingin saya garis bawahnya adalah Setiap berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Interaksi yang dibangun kalimat-kalimatnya Selalu menggunakan kata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya jika terkait dengan pendapat-pendapat Yang ingin dibintakan Ya dari petunjuk-petunjuk Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dari hadis-hadis beliau Itu selalu kalimatnya menggunakan kata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ini memberi kesan kepada kita bahwa Awas hati-hati Ya Walaupun orang terdekat Nabi Di keluarga Nabi Tapi Hal yang ingin ditanamkan kepada kita semua adalah Peran penting Ya itu disadari Oleh keluarga besar Nabi Bahwa peran penting Nabi itu Itu diutus sebagai Rasul Ya sebagai pembimbing Sebagai pencerah Ya kan Pembawa pedoman-pedoman kemuliaan Karena itu ditempatkan oleh keluarga pun Ya bukan sekedar misalnya suami Bagi istrinya Ayah bagi anak-anak Itu kan kakek bagi cucu Ya atau kerabat dan sebagainya Tapi memang ditempatkannya sesuai dengan porsinya Pembimbing umat Rasul Ya Nah ini yang penting kita garis bawahi Bahwa Seorang istri Nabi pun ketika berinteraksi dengan Rasulullah Kalimatnya itu Rasulnya yang ditekankan Ingin memberikan kesan kepada kita bahwa Dengan statusnya sebagai Rasul ini Inilah yang menjelaskan kepada kita Segala hal yang Allah inginkan Segala yang telah Allah tetapkan Ini gambarannya Jadi doa ini pun disampaikan Ya Dari Sayyidah Aisyah Dari Nabi S.A.W. kepada kita Ini bukan doa perhatian sebagai seorang suami kepada istri Ya tapi lebih kepada seorang Rasul Ya kepada umatnya Ya jadi kalau sudah disebutkan kalimat Rasul Sayyidah Aisyah ini kan cerdas Jenis orangnya Ya diantara perempuan jenis Yang cepat menangkap sesuatu Cepat menghafal Dan sangat cerdas memahami sesuatu Untuk disampaikan Di antara kejeniusan beliau Beliau ingin memberikan kesan bahwa Doa ini bukan hanya berlaku bagi saya gitu Tapi bagi semua umat Rasulullah S.A.W. Karena itu kalimat yang digunakan Ya Rasulullah Jelas ya? Baik Mari kita lihat Aku berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah S.A.W. Bagaimana pendapat engkau Jika aku mengetahui Ya misalnya ada tanda-tanda Kan Nabi pernah ngajarkan sebelumnya Bahwa suasana malam-malam diantara malam-malam ini Ini terlihat berbeda Ya bisa jadi diantara sekian perbedaan itu Yang lebih menenangkan Lebih mendamaikan Lebih memberikan getaran kepada jiwa Untuk beramal Ya itulah malam Al-Qadar Nanti begitu kita sampai ke pembahasan Kita uraikan Nah Kata beliau Kalau aku mendapati suasana malam Seperti yang digambarkan itu Ya menuju malam Al-Qadar Ma'akulu fiha Apa yang aku katakan? Doa apa Yang aku mohonkan kepada Allah S.W.T Sekiranya Dalam malam-malam aku ibadah itu Ya aku dapati diantara sekian malamnya itu Malam Al-Qadar Wah Masya Allah menarik ya Apa yang Nabi ajarkan? Kala Beliau bersabda Kuli Katakanlah Mohonlah Minta'lah Berdoa'lah Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Ini doa'an ya Bismillah Saya tuliskan dulu Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Nanti di redaksi lain Kan ini hadisnya Ada juga yang diriwayatkan Oleh Al-Imam Ahmad Ya kan Rahimahullah ta'ala Di Sunan Abu Daud juga ada Di Ibn Majah juga ada Nanti ada redaksinya Kalau disini Ma'akulu fiha Ya Apa yang aku mintakan Apa yang aku mohonkan Redaksi yang lain Al-Limni Ya kan Ajarkan Dan Kepada aku ya Rasulullah Apa yang aku mohonkan Mohon ajarkan kepada aku Apa yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti ada redaksi yang sampai sini Allahumma inna ka'afu'un Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Ada redaksi yang lengkap sampai ke sini Allahumma inna ka'afu'mu Kerim Tuhibbul afwa Fa'afu'anni Nah Ini saya tampilkan yang Utuh gitu kan Supaya nanti Lebih banyak kalimatnya Lebih luas cakupannya Ini gambarannya Ini doanya Nah ulama kita Ini Masya Allah Sangat tajam sekali Dalam menganalisis Lantas melihat Menyimpulkan Kita kan gak tahu Ya kan Di titik mana Malam-malam Ramadhan itu Bertepatan bersamaan Dengan malam Al-Qadar Tapi kata kuncinya Bisa kita dapatkan Pada kalimat malamnya Ya di Quran surah ke-97 itu Surah Al-Qadar Quran surah ke-97 Allah berfirman Allah berfirman Inna anzalnahu Fi Laylatil Qadar Ya Wa ma'adra'kama Laylatul Qadar Ini kalimatnya Menggunakan kata Laylah Ya Kata Laylah ini Waktunya ya Layl Kalau kita ingin Menunjukkan kepada Bentuk waktunya Layl Ini Malam Malam Bahasa Arabnya Layl Ya Layl Jamaahnya Layali Jadi turunannya Bisa jadi disebutkan Lela Lili Layali Layl Itu malam Jika ada yang istimewa Di malam itu Maka tambahkan Tak di ujungnya Menunjukkan pada Sifat tertentu Di malamnya Jadi dari kata Layl Menjadi Laylah Saat Allah berfirman Inna anzalnahu Fi Laylatil Qadar Ini memberikan kesan Bahwa Di malam itu Bukan hanya Malam-malam Seperti malam biasa Menunjuk kepada Waktu Berganti Siang selesai Malam tiba Tapi ada yang istimewa Di malam itu Nah Keistimewaan Yang dimaksudkan Hadirnya di waktu apa Di waktu malam Sedangkan malamnya Kita tidak ketahui Malam yang keberapa Kita hanya bisa merasakan Dari giatnya kita beramal Tingginya sinyal iman kita Kita dapatkan disitu Situasi-situasi Yang bisa membaca Suasana malamnya Ini kayaknya beda ya Malam ini Lebih Lebih menenangkan Lebih baik Lebih enak Lebih tentram Dan sebagainya Potensinya ada Hanya karena kita Tidak tahu malam keberapa Itu maka ulama kita Masya Allah Ya tanjam Cerdas dalam menganalisis Sudah setiap malamnya Buruh itu Ya Setiap malamnya Kita bacakan Doa yang diajarkan Nabi ini Lewat Sayyidah Aisyah Dan di setiap malam Kalau kita bacakan Setiap malam Maka kita Tidak akan luput Mendapatinya Ya kan Kalau ada 30 malam Misalnya Kita bacakan Di setiap malamnya Salah satu malamnya Pasti dapat kan Ya kan Nah Dan kalau kita Ah tunggu Tunggu sampai merasa tentram Boleh jadi benar Boleh jadi luput Nah karena itu Diajarkanlah kemudian kepada kita Doa ini Dibacakan Dan Dikaitkan dengan hadis ini Sebagai penguat Nah ini Ini tajam nih analisisnya Masya Allah Ya kan Di hadis ini Ini kan hadis umum nih Yang menunjukkan potensi ampunan Sedangkan ini spesifik Permintaannya Permohonan ampunan Ya Ini spesifik permohonannya Jadi kalau kita gabungkan Antara hadis itu Dengan yang ini Kita bisa katakan Ini gambaran umumnya Yang memberikan jaminan Di setiap ibadah malam Ada potensi diampuni Lalu kalau kita katakan Seingin mohon ampunan Ya Di setelah ibadah malam itu Ingin minta Gimana teknisnya Ini detilnya Ya Terima kasih